Selamat pagi, selamat datang di kuliah Sistem Energi Hybrid, yaitu pengenalan tentang Hybrid Power System di kuliah Magister Teknik Sistem Universitas Gajah Mada. Hari ini saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu dan kemudian nanti para mahasiswa diharapkan untuk secara aktif selama setengah semester kedua ini akan melakukan satu pembelajaran by project. Model project yang akan saya perkenalkan untuk para mahasiswa adalah para mahasiswa diharapkan untuk mendesain satu sistem hybrid, apa itu sistem hybrid nanti kita diskusikan bersama, kemudian kita akan menggunakan satu model, modelnya nanti ada dua digunakan tools dan mahasiswa akan kami bagi menjadi dua developers, satu menggunakan satu tools A dan yang kedua adalah tools B. Tools A yang saya maksud yang pertama adalah nanti Anda akan saya bawa ke satu sistem ini, satu sistem yang kita akan gunakan bersama yaitu microgrid news, terutama homernya ini. ini Anda nanti bisa melihat ke sumber seperti yang terlihat di sini. Yang pertama, hybrid power system designing, menggunakan homer, ini Anda bisa melihat sendiri dari source ini, microgrid news by homer, homer itu adalah satu tools yang disiapkan oleh NREL yaitu National Renewable Energy Lab. kemarin di kuliah pertama Anda sudah membaca bukunya, benar? judulnya apa? judulnya apa yang jadi tugas Anda itu? Renewable Energy Future. berapa persen mintanya? mau ngelistriki Amerika berapa persen katanya? RE future itu? bisa sampai 80 persen ya? gila enggak itu? dengan kondisi sekarang? 80 persen. 80 persen. itu impian atau realita? impian yang ingin dijadikan realita. Fatah Morgana bukan? itu Amerika. bagaimana dengan Indonesia? nanti Anda akan mencoba, homer untuk satu kawasan, ataupun kepulauan, ataupun apapun itu. nanti kita diskusikan bersama dengan kuliah pengantar saya ada nanti. bagaimana dengan Indonesia? ini juga sama nanti berapa persen? mau 80 persen? saya Indonesia? atau berapa persen? 100 persen untuk satu pulau misalnya. yang kedua nanti Anda bisa melihat baca-baca di situ ada apa saja source-nya dari homer. yang kedua adalah red screen. red screen itu dari? dari mana? dari Kanada. Kanadanya apa? hah? tahu? Kanadanya apa? pusat apa itu? mirip-mirip seperti NREL kah? nah ini nanti juga sama kalau tadi kita bicara homer itu adalah apa sih exactly microgrid microgrid sudah pernah dengar belum? grid sudah pernah dengar belum? kalau grid sudah pernah dengar ya grid system grid power system grid power system itu ya sistem PLN itu ya itu biasanya centralized centralized itu apa maksudnya? semua pembangunan-pembangunan pembangkit-pembangkitnya besar-besar semua ya pembangkit-pembangkit besar semua nanti bisa lihat tesisnya siapa itu kemarin? Hadi ya Hadi seragih itu konseptual untuk tahu apa itu hybrid power system dari kuliah ini saya menantang bisa enggak kita nanti merealisasikan ya salah satu dari konsep ini untuk ke depan ke depan itu apa? larinya sebagai contoh sekarang ini sedang hot-hotnya smart grid ya smart grid itu apa? what does it mean? nanti bisa dimunculkan di kuliah ini ya secara konseptual sampai di level implementasi Pak itu masih impian tapi nanti kita belajar bersama smart grid yang mana yang paling dekat Pak? nanti Anda lihat Sentosa Island dimana itu kira-kira? cari itu ya tahun 2006 ketika saya masih studi di PhD saya mulai muncul itu paper smart grid di Singapura loh kok sudah ada padahal pertama kali kan dari Amerika dari Eropa tiba-tiba pop-up jadul PhD sedang PhD sekarang sudah diaplikasikan di satu pulau Sentosa Island bedanya gitu ya bedanya Indonesia sama Singapura dia aplikasikan Singapura untuk apa sih kalau teknologi digunakan di Singapura itu apa? hanya untuk Singapura kok? jadi kalau konsepnya Singapura tentunya tidak hanya melihat hanya untuk Singapura kok ya ke depan kalau dia sudah mengakuisisi teknologi dia akan bawa teknologi itu untuk dijual gitu ya yang membeli siapa kira-kira? kira-kira ya yang terdekat dulu gitu ya pasar besar loh Indonesia itu ya nah itu nanti kita akan diskusikan ya smart grid Sentosa Island dari contoh-contoh microgrid ya microgrid itu apa? ini semuanya dalam case versusnya ya kalau centralized case maka kita akan bicara tentang distributed power generation power generation konsep ini ya konseptual versus-versusan kalau mau lihat sejarah pertama kali adalah distributed dulu sejarah pertama kali pembangkitan listrik kan distributed kincir angin kincir apa? listrik air apalagi dan seterusnya kemudian kemudian mulai masuk PLTU yang pertama itu benar-benar di pusat kota jadi zaman apa itu zaman revolusi industri itu kota-kota industri kota-kota besar pertama itu kotor kenapa? yang dibakar adalah batu bara Anda bisa bayangkan kalau misalnya di tengah kota Jogja ini sampingnya atau rumah Anda deketnya PLTU misalnya kotor enggak kira-kira setiap hari Anda selain itu ya abu dan seterusnya ya turun dulu kalau melihat film zaman dulu backgroundnya tentang revolusi di tahun-tahun revolusi industri itu filmnya biasanya pekat gelap saya masih ingat filmnya siapa itu yang terkenal sekali itu terkenal apa ya yang anak kecil itu Oliver filmnya Oliver apa itu saya lupa itu backgroundnya itu kotor gelap ya karena memang tahun-tahun itu tahun-tahun revolusi industri itu bukan sulap bukan sihir jadi pernah yang namanya London pernah yang namanya kota-kota besar di Eropa itu kotor sekali karena itu ada hujan asam dan seterusnya konsepnya apa kemudian setelah memahami itu dibawa ke centralized pembangkitan diluarkan misalnya dijauhkan kemudian ditransmisi apalagi konsep AC versus DC dengan AC bisa naik turun transformer dan seterusnya bisa jarak jauh dan seterusnya terus kota-kota yang butuh dikirimi listrik itu konsep pertama centralized sampai sekarang kemudian mulai muncul saya butuh clean tapi di rumah saya mulailah muncul lagi revive hidup kembali decentralized power generation jadi DG singkatannya DG bukan DPG terkenalnya DG kalau Anda nanti search di katalog-katalog IEEE dan sebagainya cari distributed generation dan disitu nanti ada konsep-konsep renewable energy dan sebagainya ditaruh di rumah Anda di kantor dan seterusnya sehingga konsepnya saya memakai listrik untuk saya sisanya saya jual ke power system saya dapat sesuatu misalnya itu konsepnya ini belum pernah kelihatannya dijadikan tesis kalau memang tertarik siapa tahu karena sekarang ini sedang ada pembentukan yang namanya jaringan cerdas Indonesia dan salah satunya sedang bicara tentang smart grid kenapa tidak kita mulai berpikir ke arah sana ya oke jadi ada dua satu homer satu red screen homernya seperti apa red screennya seperti apa nanti tolong Anda akan melihat disini satu homer disini ya Anda bisa lihat dan mencari itu ya kalau mau search dimana ini enter system ya webcast ini sejak tahun berapa sudah ada saya pertama kali webcastnya itu tahun 2006 waktu masih studi dulu 2006 mana ini user presentation webcast 2006 nah ini pertama kali saya berpartisipasi sebagai pengguna waktu itu pusatnya di Amerika ya ini yang terakhir barusan 2014 sebelumnya 2006 ya berarti sudah ada dua kali webcast di webcast yang 2006 ini Anda nanti bisa melihat dan bisa downloadable materialnya disini saya ada di salah satu itu hybrid power system untuk post tsunami Maldives nanti Anda bisa lihat terus masih ada juga yang lain-lain ya energy planning untuk Kroasia islands dan sebagainya ya ini satu ya bisa Anda gunakan dan yang terbaru adalah ini tapi dia listen download WMV presentation ini ini nanti Anda akan melihat seperti apa dan kemudian yang kedua tentunya Anda juga perlu bermain-main dengan tools ini ya Homer siapa yang sudah pernah dengar sudah pernah dengar dulu sudah dengar barusan Homer Simpson katanya ada yang sudah pernah dengar pernah gunakan semuanya belum pernah gunakan pintu sudah pernah ya sudah pernah gunakan ya sudah pernah belum berarti semuanya bisa menggunakan Homer ini nanti kalau sudah pernah maka akan saya arahkan ke red screen nanti tapi ternyata ini semuanya belum pernah ya oke yang kedua yang kedua tadi saya sudah tunjukkan red screen ya pengguna red screen oop sorry yang kedua adalah red screen internasional ya apa red screen internasional saya open di sini ini adalah basisnya ya natural resources canada nr-can gcga jadi hampir dua-duanya adalah miliknya pemerintah ya nr-can kanada natural resource canada kalau di sini ya oke di sini juga sama toolsnya adalah disiapkan untuk dalam bahasa kita sebagai pelajar sebagai student kita menggunakan tools ini untuk belajar lebih lanjut artinya kalau belajar theoretical oke tapi kan masih rabaannya kurang gitu ya harapan saya selama kuliah kita anda langsung memainkan peran ya saya doing something nanti mulai merasakan oh namanya desain itu seperti ini seperti itu gitu ya itu poinnya ya disini nanti anda akan melihat banyak resources dimulai dari paling paling sederhana sampai yang paling lumayan kompleks kalau kita lihat disini repowering unexisting hydropower station in Nigeria Nigeria apa itu kira-kira kira-kira apa ini bisa bayangin apa itu kira-kira apa pemberdayaan power ada power tapi di re powering repowering di penguatan kembali gitu ya diberdayakan kembali kemungkinannya adalah sudah ada sudah berapa tahun di studi lagi kemudian di repower bisa ditingkatkan dayanya atau dikembalikan pada poin asal power yang memang semula 500 kW misalnya seiring waktu dikris-kris bisa sampai cuma 100 kW fungsionalnya studi itu berupaya untuk membangkitkan dibalik ke 500 kW atau kalau mau nambahin bisa dilebihkan ketika melihat beban yang ada sekarang memang levelnya segitu 500 kW 20 tahun yang lalu satu desa terpencil 20 tahun sekarang jebret kira-kira apakah sama 500 kW kebutuhannya orang desa itu juga punya style juga benar gak begitu sudah tahu listrik colokan bisa semua dibeli colok-colok-colok perkara bisa atau enggak enggak urusan beli kulkas loh cuman power dikasih 400 VA kok beli kulkas barang enggak apa-apa coloknya enggak bisa ya untuk baju itu realitas realitas di tempat kita ada itu kesadian kayak gitu begitu tahu tapi colokasnya akhirnya fungsinya bukan refrigerator itu ya ini lifestyle dan Anda bisa bayangkan ketika lifestyle-nya ditambahi dengan yang gadget dan sebagainya itu akan bertambah jadi 20 tahun yang lalu dikasih 500 tentu 20 tahun setelah itu sekarang misalnya lebih nah ini kes-kes Anda bisa memulai dengan dealing with repowering repowering itu bisa mengembalikan pada posisinya atau kemudian studinya menyatakan bahwa kurang listriknya tambahin ini nanti ada contoh-contohnya juga ya use ini software red screen dan kemudian nanti Anda bisa belajar seperti apa dengan cara seperti ini ya ini nanti Anda juga downloadable materialnya disini ya jadi tugas pertama dari saya adalah membagi grup ini menjadi dua satu pengguna homer satu pengguna red screen untuk proyek selama berapa hari berapa bulan berapa pertemuan ya kita punya pertemuan seperti kemarin ya tujuh kali pertemuan pertemuan satu sudah kita gunakan untuk pengenalan dan sekaligus pembagian introducing kemudian dua tiga empat lima enam tujuh disini nanti adalah final presentasi seperti kemarin dishooting lagi ya iya mas mas intri bahasa inggris lagi ya ini inggris siap ya sehingga disini mulai dari sekarang sampai ke sana adalah proses pembelajaran red screen sudah pernah pintu belum ya proses pembelajaran satu mendownload mempelajari menentukan lokasi dan seterusnya disini mulai di presentakan seperti ini pak konsultasi dan seterusnya selama ini ya nah ini bacaannya apa ini ya yang kemarin kan ada bacaan sekarang apa bacaannya nanti kita atur ya kita tentukan kita cari ya material bacaan yang bisa membawa kepada logika-logika ini masih banyak nanti akan saya tugaskan cari tentang hybrid power system kemudian Anda pahami pelajari dan kemudian di apa disampaikan siapa 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 ya kira-kira seperti itu ya hybrid power system yang seperti apa boleh nanti pak saya kok bukan hanya untuk island yang terpencil saya pengen mulai masuk ke smart grid boleh smart grid itu yang kota-kota ya untuk kota nanti kita bisa lihat ya jadi Anda mencari di IEEE ya kemudian apa lagi science direct atau apapun itu boleh download baca itu sampaikan di 2345 selama kita proses pembelajaran sembari menyampaikan ya ini yang akan saya kerjakan kira-kira kalau kemarin Anda masih dalam bahasa scanning benar gak yang setengah semester kemarin benar ya scanning sekarang kira-kira seolah-olah Anda seperti orang main monopoli itu saya akan beli wind power pak jebret saya pengen beli solar power jebret saya beli apa lagi hydro jebret terus ini akan ngasih berapa kira-kira seperti itu power bahkan nanti kalau pakai red screen segala itu nanti juga Anda bisa mensimulasikan panas bumi geothermal dan seterusnya jadi silahkan nanti Anda mainkan ada dua saya pengen melihat pembagiannya pembagian mahasiswanya kita copy-up ulang ya copy-up ulang ya di copy-up ulang ada berapa orang 13 orang jadi berapa grup itu 6 atau 7 6 ya 1 orang 1 orang nggak apa-apa kalau pintu sendiri 7 orang 7 grup 1 orang sendirian gitu ya nggak apa-apa ya kayak gitu aja jadi kita akan bikin 7 7 7 ya ya ngitungnya pokoknya kalau saya suruh ngitung nanti dia nomor 7 gitu ya siap ya ya nomor dia sendirian eh kamu nggak ya nanti ke 6 siapa kira-kira itu nanti 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 gabung sama nomor 6 ya 6 siapa tadi oh nggak ngambil ini tercara 7 kurnia oh kafrawi kafrawi nggak banyak yang hilang ini oh yaudah saya lupa tadi sudah 6 terus berarti kamu berapa tadi 5 1 2 ya berarti dia 6 nomor 6 pintu udah gitu aja ya itu yang pasti kalau nanti kurang atau ada grup lain nanti kita mainkan di grup 7 2 orang maksimal ya minimal 1 orang nanti kalau ada yang datang dan dia nggak yakin pintu disuruh bikin grup 1 gitu ya oke gitu ya sudah tau temennya temennya udah tau ya baik 1,2,3,4,5,6 itu saya mau bagi menjadi 1 di sini 1 di sini yang sudah homer tentunya ke red screen saja pintu berarti grupnya nomor berapa grup 6 di red screen ada yang mau volunteer ke sini red screen selain 6 grup 6 sudah di sini grup berapa grup 3 satu lagi grup 2 2,3,6 sudah di sini jadi 1 grup 1 grup 4 grup 5 di sini ya oke dengan itu gampang ini gampang jadi mulai dari sekarang nanti langsung download ada masalah itu biasa jadi jangan menangis langsung jangan menangis meneru-enderu biasa wah ini pak ini gak bisa ini ini cuma 30 hari wah ini itu biasa minggu depan kita lihat seperti apa hasil anda bermain-main ada contoh ada apa itu gunakan oke dengan itu ya semuanya sudah clear dengan tugasnya saya nanti berikan satu contoh mau lihat contohnya baik dari red screen maupun dari itu ada semua ya contoh pertama yang tadi user presentation ini untuk teman-teman yang 145 bisa dilihat di sini ya seperti apa sih contohnya gitu ya kemudian yang red screen juga anda cari coba model ya model yang sudah pernah dilakukan termasuk salah satunya ini si repowering ini ngapain sih gitu ya klik here power projects ya including misalnya ini ya contohnya contoh yang dilakukan sebagai contoh ada di taruh di sini saya punya punya tempat nggak nggak ada ya saya terus di sini aja misalnya contohnya paper jadi nanti hasilnya kira-kira seperti ini juga ya anda menghasilkan paper seperti ini ya dalam full paper yang terakhir tadi untuk di submit di hari UAS hasilnya adalah case-nya adalah seperti ini reactivation of a small hydro power plant SHP ya stasiun di Nigeria ya itu case-nya contohnya sampai di level kayak gitu ya ini contohnya saja oke ini kajian-kajian yang dilakukan nah ini bukan lagi hybrid apa mikro hydro kecil-kecilan ini kelihatannya ya besar ini kalau ini kalau kita PLTA ini nah ini case yang bisa dihasilkan dari red screen nanti pintu bisa menggunakan itu untuk yang padang ya pin kamu pelajari pin oke yang hybrid gimana pak kita lihat yang mirip-mirip dengan kita itu ada di sini ini HMR ini file-nya soft file-nya ya kita lihat yang presentasinya mirip-mirip dengan kita Indonesia ternyata disanapun kepulauan ya di Kroasia itu kepulauan juga dan tidak sedikit negara-negara yang mirip-mirip sehingga sampai-sampai ada ada satu satu apa ya satu perkumpulan itu namanya islands power generation saya juga termasuk di dalamnya masuk kayak tadi itu newsletter dan sebagainya selalu dikirimi ya jadi kita bisa diskusikan tentang problem solution untuk satu case kepulauan beda kan logika kepulauan dengan logika daratan beda enggak beda tantangannya berbeda ini model siapa nanti Anda juga bisa belajar tentang bagaimana pendekatan presentasi ini bisa Anda jadikan satu model pendekatan presentasi sehingga oh cara presentasi itu kayak gitu logika-logikanya kayak gitu nah ini kita akan lihat bersama pendekatan energy sustainability untuk island of war 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 kruasi ini bersama-sama saya waktu itu presentasinya webcast webcast itu itu dilaksanakan sekarang misalnya saya nongkrong disini saya siap dengan sistem kayak mas Indri gitu tapi connected internet dengan telpon saya telpon-telponan via kalau sekarang internet mungkin pakai apa pakai Skype atau apa itu ya terus kemudian ya Pak Agus kesempatanmu sekarang presentasi jadi seperti conference itu bahkan bisa dimunculkan wajahnya kalau sekarang kan ya pakai Skype itu webinar ya itu webinar pertama yang saya lakukan nah ini kesnya waktu itu kita antar negara moderatornya ada di Amerika saya di Australia ada yang di Jerman ada yang di ini ini kesnya contohnya seperti ini satu kes dimana full satu kes dimana disana lokasinya di Kroasia Kroasia itu dimana ada di Bosnia dulu mantannya Yugoslavia ya Kroasia dan seterusnya dia punya lokasi seperti ini ada juga kepulauan-kepulauan kecilnya seperti ini war ada di sebelah situ Bosnia itu berarti gak punya laut ya dia ada kecil sekali ini seumpli ini ini kesnya Indonesia banyak gak kayak gini banyak banget ya deket Makassar itu udah banyak ya kalau cuma nyari kayak gini banyaknya minta ampun di Indonesia yang di apa yang dihuni maupun yang tidak dihuni ya turisnya dan seterusnya nah kemudian hitung-hitungannya energi model pada saat kondisi di sana existing condition adalah seperti ini kemudian mereka melakukan pemodelan ada high cooling itu artinya apa ada high tourism ada high heating low tourism kita ada gak gitu-gitu high cooling itu kapan musim panas high heating musim dingin ya mereka memodelkan seperti itu Indonesia gimana sepanjang tahun mungkin ya butuh high cooling karena panas terus misalnya nah kemudian mereka melakukan pemodelan kemudian bagaimana agar bisa dilihat sourcesnya saya pengen menggunakan oh ada potensi sekian biomasnya windnya ada sun dan seterusnya potensi yang lain tapi tidak ada geotermal hydro wave otek dan seterusnya kemudian mereka memodelkan electricity trendnya seperti ini kemudian dimodelkan wah ini yang agar lebih lebih rumit dibikin kayak gini wah susah ini dipecahkannya nah ini kemudian bagaimana dengan case-case sampai di mappingkan disini tempatnya untuk wind ini untuk energy crops ini untuk apa untuk hydro dan seterusnya ini untuk solar dan seterusnya mix humor konsepnya nanti anda akan melihat seperti ini case-nya bisa bermain-main dulu sebelum direalisasikan oh jadi kayak gini oh gitu itu baru main simulasi aja nanti waduh gak bisa gak bisa apalagi kalau realitas jadi kita bermain-main dulu dengan permainan apa bermain-main dengan simulator setelah kemudian jika anda suatu saat nanti dapat rezeki bisa merealisasikan itu idenya ya kapan dapat rezekinya untuk merealisasikan satu proyek itu tergantung yang di atas sana itu kira-kira ya bayangannya sehingga anda paling tidak untuk humor case untuk rent-clean case ada model ada contoh ini adalah contoh yang lain model-model dimana pembicaraan tentang hybrid power system ini hybrid solar gas turbine high flexibility high efficiency distributed power plan ini model-model apa ini ini bisa di download juga oh enggak jadi harus register dulu baru bisa ini juga model-model event-event ini week event ya oke sampai disitu ada pertanyaan untuk tim enggak ada ya tinggal dikerjakan apa oh ya biasa seperti biasanya gimana tetap saja dikembangkan disingkat saja nah sekarang saya akan memberikan pengantar pengantarnya ini kebetulan saya akan sampaikan juga sudah saya sampaikan di kelas kemarin STTN sekaligus di sini ya nanti tanggal berapa itu 28 besok pas hari Sumpah Pemuda ada acara ini for mine for mine itu apa second conference 2015 collaborate create contribute itu yang mendesain Ibu Wiratni dari teknik kimia tiba-tiba saya diminta untuk ngomong juga di sana enggak apa-apa saya bilang gitu ini ada ada beberapa pembicara dan kemudian mungkin ada diskusi jika Anda pengen daftar silahkan nanti di format pendaftaran itu ya informasi pendaftaran for mine 25 sampai 25 Oktober masih ada ya waktu ya tidak dibungut biaya di UC nanti silahkan formatnya apa itu formain singkatan dari forum peneliti muda Indonesia perkumpulan akademisi peneliti muda bidang disiplin ilmu ini lepasan dari teman-teman full bright kalau enggak salah atau yang masih related dengan Amerika mereka punya ide untuk kemudian bersama-sama berperan mengatasi permalasalahan bangsa dengan solusi kontribusi yang lebih tepat nah ini itu idenya nanti akan seperti apa silahkan ikuti saja kalau memang tertarik anda termasuk peneliti muda kan ya muda banget siapa tahu nanti disitu anda melah terbuka wawasannya kesempatannya peluangnya dan seterusnya silahkan nanti datang ke sana ya saya akan membawa satu cerita untuk mengantarkan kuliah kita setelah itu habis itu saya enggak akan ngomong karena enam kali meeting selanjutnya adalah anda yang ngomong itu ya itu tujuan saya dari kuliah enggak usah ngomong kalau bisa oke saya akan membuka dengan video moga-moga bisa running well selamat menikmati